Untuk pertama kalinya, mahasiswa dan alumni Indonesia yang kuliah di kampus Columbia University, New York, berhasil memenangkan kompetisi Columbia SIPA Dean's Challenge 2020. Setelah melalui seleksi ketat selama 8 bulan, proyek Vokatines berhasil mengalahkan lebih dari 30 kelompok lain dan memenangkan pendanaan sebesar 20 ribu dolar atau sekitar 300 juta rupiah. Kompetisi yang diadakan oleh School of International and Public Affairs Universitas Columbia ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk pengembangan perusahaan startup yang inovatif menggunakan teknologi digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dan program ini mencoba mengembangkan pelajaran untuk membuat solusi inovatif untuk masalah politik global menggunakan teknologi digital dan data. Vokatines terdiri dari 4 mahasiswa dan alumni program Magister Strata II di Columbia University. Mereka adalah Edi Saputra, mahasiswa jurusan Entrepreneur dan Inovasi, dan para alumni Daniel Oscar Baskoro, lulusan Management Science dan Teknologi, serta alumni dari program pembangunan ekonomi dan politik Randy Duino Falianto dan Lindy Anggraini. Tim Indonesia untuk pertama kalinya bisa memenangkan kompetisi Columbia SIPA Social Venture Challenge 2020 di mana tim kami yang terdiri 4 orang, saya, Oscar, Lindy, dan juga Randy, membentuk suatu ide di mana kita ingin menyelesaikan permasalahan pengangguran di kalangan SMK. di mana saya sendiri dulunya merupakan lulusan SMK di bidang teknik informatika. Saya menggunakan Vokatines untuk membantu pekerjaan saya, yang dimana dengan Vokatines saya bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan, apa yang kita mau seperti, kayak yang tadi saya sebutkan, kita juga ingin memastikan komponen sosial yang berkompon, jadi kami adalah sekolah pemerintah publik, dan kita ingin memastikan proyek ini mempunyai komponen polis, di mana mereka mencari untuk mengembangkan dan mengembangkan kehidupan orang-orang di bawah, jadi itu komponen besar untuk kami juga. Saat ini, aplikasi Vokatines sudah diluncurkan ke publik, dan sudah diakses oleh lebih dari 1.300 user dari 15 sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia. Naratama dan Oliver Press, VOA New York